Shalom surafdara, kita berjumpa kembali di dalam seri pengejaran teologi Kristen dan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat Allah nah berbicara mengenai sifat-sifat Allah itu tidak terlepas daripada hakikat Allah atau substansi Allah karena kita hanya mengetahui substansi atau hakikat atau natur daripada Tuhan Allah ketika kita mempelajari sifat-sifatnya maka antara sifat-sifat Allah dengan substansi Allah itu bersifat identik antara sifat-sifat Allah dengan hakikat atau natur atau substansi Allah itu bersifat identik nah surafdara, para ahli teologi itu membedakan sifat-sifat Allah itu di dalam dua aspek ketika mereka mempelajari sifat-sifat Allah yang pertama itu adalah sifat-sifat Allah yang tidak dapat dibagikan yang biasa disebut dalam bahasa Inggris uncommunicable attributes dan kemudian juga ada sifat-sifat yang dikomunikasikan atau dapat dikomunikasikan artinya sifat-sifat Allah yang juga ada pada manusia secara terbatas ada pada manusia secara beranalogi atau secara mempunyai kemiripan surafdara yang biasa disebut sebagai communicable attributes nah attributes ini sebetulnya surafdara atau attributes sebetulnya ini merupakan satu istilah yang bisa disalahpahami dan mempunyai kelemahan sebetulnya karena biasanya attribute itu itu menyangkut sesuatu yang ditambahkan pada seseorang atau pada oknum tertentu misalnya gelar yang ditambahkan kepada saya itu adalah atribut surafdara sesuatu yang ditambahkan tetapi kalau bicara sifat-sifat Allah pengertiannya tidak seperti atribut yang ditambahkan surafdara karena sifat-sifat Allah memang itu melekat pada Allah dan menjadi substansi atau hakikat daripada Allah sendiri maka ketika Anda misalnya bicara Allah itu maha kuasa maha kuasa itu surafdara melekat kepada Allah sendiri itu adalah substansinya sendiri itu adalah hakikatnya sendiri itu adalah naturnya sendiri maka istilah bahasa Indonesia istilah sifat-sifat surafdara itu jauh lebih baik jauh lebih alkitabiah daripada istilah atribut atribut dalam bahasa Inggris surafdara nah mari kita melihat sekarang satu hal lain ketika para teolog itu mempelajari sifat-sifat daripada Allah mereka mengemukakan tiga cara atau tiga via tiga cara ketika mempelajari tentang sifat-sifat Allah cara yang pertama disebut sebagai via kausalitatis ya via kausalitatis ya lalu yang kedua disebut sebagai via negativa lalu yang ketiga disebut sebagai via eminentiai nah via yang pertama surafdara via kausalitatis itu mencoba mempelajari sifat-sifat Allah melalui hubungan sebab-akibat misalnya di dalam dunia ini kita mengamati ada ciptaan segala sesuatu dalam dunia ini ada penyebabnya surafdara maka berangkat dari sana surafdara berangkat daripada prinsip hubungan sebab-akibat maka kemudian menuju kepada adanya itu penyebab utama ya kausa prima ya penyebab utama yang tidak disebabkan oleh hal-hal lainnya nah maka ini cara yang pertama ini yang disebut sebagai via kausalitatis ya maka kalau kita bicara sifat Allah sebagai pencipta dia adalah Allah pencipta maha pencipta misalnya maka ini didapatkan berdasarkan via kausalitatis tadi surafdara berdasarkan prinsip hubungan sebab-akibat lalu yang kedua surafdara para ahli teologi juga mengemukakan satu via yang lain yaitu via negativa nah via negativa ini mencoba menyangkal ya atau menegasikan apa yang terbatas pada manusia atau yang terbatas pada ciptaan ya surafdara misalnya ya istilah terbatas tadi ya kalau dikenakan pada manusia maka sifat kita adalah terbatas manusia adalah terbatas ciptaan adalah terbatas maka sifat terbatas ini surafdara kemudian disangkal dikasih kata tidak di depannya menjadi tidak terbatas jadi manusia terbatas Allah itu tidak terbatas nah ini cara atau via negativa memberikan penyangkalan terhadap apa yang terbatas pada manusia surafdara jika manusia itu terbatas maka Allah itu tidak terbatas cara yang ketiga yang biasa disebut sebagai via eminentiae ya memberikan peninggian yang setinggi-tingginya kepada Allah ya misalnya manusia itu punya kuasa ya orang kalau mempunyai jabatan tertentu dia mempunyai kuasa kepala sekolah di sekolah mempunyai kuasa terhadap guru-guru bawahannya surafdara seorang direktur di kantor dia mempunyai kuasa atas seluruh staff yang berada di bawah dia surafdara ya nah via eminentiae ini mencoba memberikan satu peninggian yang setinggi-tingginya kepada apa yang ada pada manusia surafdara misalnya manusia punya kuasa maka untuk Allah ditambahkanlah istilah maha ya Allah itu maha kuasa ya Allah itu maha kuasa diberikan peninggian yang setinggi-tingginya nah ini cara yang disebut sebagai cara eminentiae surafdara nah demikian ketiga cara ini surafdara mari kita secara cepat saja sekarang melangkah kepada membahas dua aspek daripada sifat-sifat Allah ya untuk saat ini kita akan membahas sifat-sifat Allah yang bersifat tidak bisa dikomunikasikan atau uncommunicable attributes yang hanya ada pada Allah dan tidak ada pada manusia surafdara nah pada umumnya para teolog surafdara terutama saya merujuk kepada Louis Berghoff surafdara dia membagi sifat-sifat Allah yang tidak ada pada manusia surafdara ke dalam beberapa aspek dan yang pertama kita lihat sekarang mengenai independensi Allah atau bahwa Allah itu adalah Allah yang mempunyai sifat self-existence Allah yang berada pada dirinya sendiri Allah yang tidak dipenden Allah yang bersifat independen Allah yang bersifat tidak tunduk kepada keharusan apapun tidak tunduk kepada hukum sebab-akibat Allah tidak harus melakukan sesuatu hal supaya menjadi Allah tidak manusia harus makan untuk hidup manusia harus kerja untuk dapat uang manusia harus berbaik-baik dengan keluarganya dan sesamanya supaya mendapatkan relasi yang baik dengan keluarga dan sesama kita ini tunduk di bawah segala macam keharusan saya harus mengeluarkan suara saya dengan sebaik mungkin dengan cara yang sistematis ketika saya mengajar sehingga boleh dipahami oleh orang-orang yang saya ajar jadi saya harus sistematis saya harus mengeluarkan kata-kata yang jelas saya harus mengartikulasi secara jelas bahasa saya kalimat-kalimat saya kata-kata yang saya pakai jadi manusia harus tetapi Allah yang self existential yang mempunyai keberadaan pada dirinya sendiri yang tidak tunduk pada keharusan apapun yang tidak bergantung kepada apapun yang tidak tunduk kepada hukum sebab akibat maka dia adalah Allah yang bebas yang independen mari kita membaca satu ayat di dalam Alkitab sekarang di dalam keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14 keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dikatakan di sana firman Allah kepada Musa aku adalah aku lagi firmannya beginilah kau katakan kepada orang Israel itu akulah aku telah mengutus aku kepadamu disini Tuhan menyatakan namanya sebagai aku adalah aku I am that I am I am who I am kenapa Tuhan berkata aku adalah aku karena dia adalah Allah yang tidak dikurung waktu tidak terbatas adalah Allah yang kekal sekaligus Allah yang independen Allah yang tidak bergantung kepada apapun Allah yang tidak membutuhkan apapun di luar dirinya untuk berada dia ada pada dirinya sendiri dia sempurna di dalam dirinya sendiri cukup di dalam dirinya sendiri dan tidak butuh sesuatu yang lain di luar diri maka disini dia memproklamikan namanya aku adalah aku yang kita kenal sebagai YHWH atau Yehovah saudara jadi Tuhan itu mempunyai self existence dia adalah Allah yang independen Allah yang penuh sempurna cukup di dalam dirinya sendiri kedua sekarang kita melihat Allah sebagai Allah yang mempunyai sifat tidak berubah Allah yang mempunyai sifat yang tidak berubah Allah itu tidak berubah manusia berubah ciptaan berubah segala sesuatu berubah Allah tidak berubah tetapi kemudian banyak orang bertanya kalau Allah tidak berubah mengapa di dalam Alkitab dikatakan Allah itu menyesal berarti Allah merencanakan sesuatu buat sesuatu lalu sesuatu tidak cocok dengan rencananya dan keinginannya maka kemudian dia menyesal disini kan Allah berubah saudara mari kita membaca satu ayat sekarang untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini dengan lebih lengkap saudara di dalam bukan satu ayat beberapa ayat di dalam keluaran pasalnya yang ke 32 pasal yang ke 32 ayat yang ke 11 sampai ayat yang ke 14 saya membaca dengan cepat lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan Allah dengan berkata mengapakah Tuhan kamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanam Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan menggunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang kau datangkan kepada umatmu ingatlah kepada Abraham Isaac dan Israel hamba-hambamu itu sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka lalu aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya dan menyesallah menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya di sana jelas dikatakan menyesallah Tuhan tetapi saudara hal penting pertama yang kita harus pahami bahwa Tuhan bukan manusia manusia bukan Tuhan ada perbedaan kualitas yang tidak mungkin bisa diseberangi antara Tuhan dengan manusia manusia bukan Tuhan Tuhan bukan manusia saudara kita hanya mirip dengan Tuhan karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tetapi kita tidak sama dengan Tuhan kita tidak identik dengan Tuhan maka dengan demikian bagaimana Tuhan menyesal tidak bisa disamakan dengan bagaimana manusia menyesal memang disini bahasa yang digunakan oleh Musa ketika menulis ini saudara kitab keluaran yang kita baru baca tadi dia menggunakan bahasa yang bersifat antropofatis menggambarkan keadaan perasaan Allah itu sebagaimana yang ada pada manusia tetap salah jika kita berkata bahwa sifat Allah atau perasaan Allah itu sama dengan manusia tidak karena tidak satu pun yang sama dengan Allah dia adalah Tuhan pencipta dan kita hanyalah ciptaan yang terbatas saudara maka dengan demikian bagaimana Allah menyesal itu berbeda dengan bagaimana manusia menyesal mungkin bisa dikatakan beranalogi atau mirip saudara tapi tidak identik tidak sama ini yang penting yang pertama yang kita harus pahami lalu yang kedua saudara Allah menyesal itu menyesal secara kudus sebagai Allah dia menyesal secara suci saudara beda dengan manusia saudara manusia buat sesuatu lalu sesuatu yang dia buat itu tidak cocok dengan apa yang dia inginkan lalu sesuatu itu dihancurkan lalu dia marah-marah dia menyesal apakah Tuhan Allah seperti itu tidak Allah menyesal secara suci sebagai Allah dan kita tidak pernah tahu yang berikut saudara ketidak berubahan Allah tidak boleh dibahami bahwa hubungannya terhadap manusia dimensi hubungannya dinamika hubungannya tensinya atau tensinya dalam hubungan dengan manusia itu tidak berarti bahwa tidak ada perubahan apa-apa tidak ada naik turun salah hubungannya dengan manusia karena dia adalah Allah yang hidup bukan Allah yang mati Allah yang hidup maka ada tensen ada dinamika ada naik turun saudara kalau manusia takat Tuhan senang kalau manusia berbuat dosa Tuhan murka saudara ada naik turun saudara jadi ketidak berubahan Allah tidak boleh dibahami sebagai sama sekali tidak ada gerakan di dalam diri Allah ini salah ini pandangan yang salah maka kalau kita bicara ketidak berubahan Allah apanya dari Allah yang tidak berubah pertama substansinya substansi Allah tidak berubah sifat-sifat Allah tidak berubah pribadi bapak tidak berubah pribadi anak tidak berubah pribadi roh kudus tidak berubah bapak tidak mungkin jadi anak anak tidak mungkin jadi bapak anak tidak mungkin jadi roh kudus roh kudus tidak mungkin menjadi bapak ketiga pribadi ini saudara saling mempunyai keunikan masing-masing dan tidak mungkin berubah saudara Allah tidak berubah dalam sifat-sifatnya dalam substansinya dalam naturnya juga tidak berubah dalam pribadi-pribadinya kedua Allah tidak berubah di dalam dekretnya di dalam ketetapannya di dalam rencana kekalnya apa yang Allah tetapkan itu tetap terjadi dan tak mungkin berubah maka jangan kira ya banyak orang pendeta karismatik yang salah saudara mereka berkata maka kita merubah kehendak Allah jangan berdoa jadi dikira doa mereka bisa menggerakkan kehendak Allah ini ngawurnya luar biasa kita sebagai orang Kristen berdoa karena Tuhan meminta kita berdoa dan ketika kita berdoa Tuhan menuntun kita sehingga kita meminta sesuatu yang sesuai dengan sifat Allah sesuai dengan ketetapan Allah sesuai dengan rencana-rencana Allah maka kita tidak merubah apapun di dalam diri Allah melalui doa-doa kita saudara jelas ya jadi ketetapan Allah dekret Allah tidak mungkin berubah lalu kemudian juga perjanjian Allah tidak mungkin berubah apa yang Tuhan sudah janjikan kepada orang-orang pilihannya kepada Israel rohani kepada gerejanya bahwa dia berjanji tentang Mesias tentang keselamatan mereka tentang pemeliharaan atas hidup mereka tentang segala sesuatu yang Tuhan janjikan yang sudah dikatakan dalam Alkitab itu tidak pernah berubah saudara maka kalau begitu bagaimana Allah menyesal kalau kita berputus menyesal sebagaimana yang kita sudah baca tadi ini adalah sesuatu perubahan atau dinamika dalam hubungan Allah terhadap manusia Allah puas jika kita takat kepada kehendaknya Allah murka jika kita melawan kehendaknya di dalam hal ini maka Allah bisa marah Allah bisa menyesal Allah bisa senang dan dipuaskan Allah bisa bersuka cita sekaligus Allah bisa bersedih saudara selain ini saudara kita tidak mungkin tahu sepenuhnya bagaimana Allah menyesal bagaimana Allah sedih karena dia adalah Allah dan kita adalah manusia ada perbedaan kualitas yang dalam antara Tuhan Allah dengan manusia sekarang yang berikut saudara sifat Allah yang disebut sebagai ketidak terbatasan Allah ketidak terbatasan Allah the infinity of God the infinity of God ini saudara itu ada beberapa aspek yang kita perlu bicarakan di dalamnya pertama di dalam kesempurnaannya dia mempunyai kesempurnaan yang bersifat absolut Tuhan itu sempurna tidak ada keterbatasan apapun tidak ada kekurangan apapun tidak ada kelemahan apapun baik dalam laturnya maupun di dalam ketetapannya maupun di dalam perjanjiannya tidak ada kekurangan apapun dia Allah yang sepenuhnya sempurna secara moral tidak ada keterbatasan apapun saudara maka dalam pengertian ini di dalam kesempurnaan Allah ini saudara dia adalah Allah yang tidak terbatas kedua sekarang juga di dalam pengertian kekekalan Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Allah tidak ada hari kemarin hari ini dan masa akan datang bagi Allah semuanya sekarang semuanya itu utuh lengkap di hadapannya dan tidak dibagi-bagi oleh waktu masa lalu sekarang dan akan datang saudara itu sebabnya saya sangat sangat mengkritik lagu yang mengatakan selamat pagi bapak selamat pagi yesus selamat pagi roh kudus seakan-akan Tuhan punya pagi seakan-akan Tuhan punya siang dan malam saudara Tuhan tidak dikurung waktu dia adalah Allah yang kekal saudara ini juga sudah dinyatakan tadi dalam keluaran pasal 3 ayat yang ke-14 aku adalah aku artinya Tuhan tidak dikurung waktu Tuhan bersiwat kekal saudara jadi bagi Tuhan tidak ada masa lalu tidak ada masa sekarang masa akan datang bagi dia hanyalah present semuanya bagi yang lalu bagi manusia sekarang dan akan datang bagi manusia bagi ciptan bagi Allah semuanya terhampar di hadapannya secara utuh dan sempurna dan tidak dikurung oleh waktu apapun saudara itulah Tuhan Allah Allah yang kita sembah saudara lalu yang berikut juga saudara itu berkaitan dengan kemahadiran Allah 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 tidak terbatas di dalam kehadirannya Herman Bufin berkata Allah berada di surga sama seperti dia berada di neraka Allah berada di surga sama seperti dia berada di bumi Allah memenuhi dunia rohani sekaligus Allah memenuhi dunia material atau dunia jasmania saudara ada orang yang keberatan jika dikatakan Allah berada di neraka seakan-akan neraka itu sesuatu yang asing sesuatu yang tidak boleh dimana Allah ada disana kalau di neraka tidak ada Allah maka Allah itu menjadi Allah yang terbatas Allah tidak maha hadir karena dia tidak hadir di neraka ini pandangan yang salah sama sekali Allah menciptakan neraka neraka itu adalah penjara kerajaan Allah untuk setan dan pengikut-pengikutnya dan untuk orang-orang burhaka siapa penguasa neraka Tuhan Allah tentu saja dihadir disana karena dia adalah penguasa tentu saja dihadir disana untuk menjatuhkan penghakiman yang seadil-adilnya dia hadir dan murkanya yang menyala-nyala kepada setan dan pengikut-pengikutnya dan orang-orang burhaka di dalam neraka saudara jadi Tuhan ada di dalam neraka cuma cara kehadirannya itu berbeda di neraka dia hadir dengan segala murka dan keadilannya yang menyala-nyala sangat sedangkan di surga dia hadir dalam anugerah sukacita segala macam sifatnya yang baik memenuhi surga saudara demikian dan orang-orang yang main pelajur jadi saudara Tuhan hadir di mana-mana tidak ada satu tempat pun di mana tempat itu tidak suci lalu berpotensi menajiskan kesucian Tuhan rupamu tidak ada manusia atau tempat najis mana pun yang bisa menjemahkan kesucian Tuhan Tuhan itu suci melampaui ciptaan saudara masakan kenajisan ciptaan dosa-dosa ciptaan mampu atau sanggup mencemari kesucian Tuhan tidak kalau Tuhan tidak hadir di tempat pelajuran siapa yang marah di sana siapa yang murka terhadap pelajur siapa yang murka kepada orang-orang yang pelajur nah ini sesuatu yang mustahil saudara Tuhan hadir di mana-mana Tuhan hadir pada benda mati demikian Tuhan hadir pada benda hidup pada makhluk hidup saudara Tuhan memenuhi segala sesuatu tetapi kita harus berhati-hati bahwa segala sesuatu bukan Tuhan dan segala sesuatu bukan Allah sebagaimana pandangan panteisme jika Tuhan hadir pada sebuah kursi yang sempurna maka Tuhan bukan kursi kursi bukan Tuhan Tuhan adalah Tuhan dan kursi hanyalah benda yang diciptakan oleh manusia saudara jadi saudara Tuhan hadir di mana-mana tidak ada satu inci pun tidak ada satu ruang pun di mana Tuhan tidak hadir maka di sini dia adalah Allah yang berdaulat mutlak atas segala sesuatu nanti kita di dalam video-video selanjutnya kita juga akan berbicara mengenai keudelatan Tuhan yang bersifat mutlak saudara nah jika saudara memahami sifat-sifat Allah ini sedemikian baik sifat-sifatnya yang agung ini yang sedemikian baik maka saya percaya sekali saudara-saudara akan menjadi orang Kristen yang kuat kalau saudara hamba Tuhan mimbar saudara kuat pesan-pesan iman Kristen saudara pasti kuat pemberitaan Injil saudara pasti kuat dan karakter saudara pasti kuat sampai ketemu di dalam video-video selanjutnya Amin